Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Alhamdulillah hari ini kita kumpul lagi di Islam Itu Indah Gimana kabarnya sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah ini Masya Allah luar biasa ya Bu Ini ibu punya utang sama saya belum bayar bayar Yang mana bu Yang ini nih semuanya nih Ya Allah Kan kurudungnya belum dibayar Dalam catatan saya Coba coba Dalam catatan saya Ya Minta maaf Ya udah lama Hari ini kita gak bahas tentang itu juga kebetulan bu ya Apa apa Tentang masalah hutang itu nanti kita bahas ya Ya ibu 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 boleh duduk dulu bu Nunggu ya ibu ya Jangan lupa ya bayar ya Bismillahirrahmanirrahim Ini Masya Allah ya Ini ngomongin bicara masalah hutang ini pasti buat semua nih Mungkin bukan cuma buat ibu ibu yang di belakang susah buat ngindarin ya Bener bu Susah apa gampang ngindarin hutang bu Susah ya bu ya Tiba-tiba ada yang ngutang panci eh panci cakep banget nih Ditawarin kredit cicil deh ya kan Tambah lagi hutang gitu ya Ini bicara masalah tentang hutang hari ini kita harus ngebahas nih Biar semua orang juga sadar Biar semua orang juga tau ya Tema kita pagi hari ini adalah Galau karena hutang Apa bu? Galau karena hutang Bicara masalah hutang ini Kalau kata Ustadz Maulana selalu saya diingatkan ya Hina di siang hari gelisah di malam hari Jadi kalau siang-siang mau ketemu orang malu Karena banyak hutang eh betul Yang bilang betul berarti banyak hutang Nih kita lanjut lagi nih Ya kalau kita lihat tadi kasus yang tadi nih Hutang ini wajar Pasti semua orang pernah ngerasain yang namanya hutang Tapi kalau bisa yang namanya punya hutang ini Jangan bodo amat ya Jangan diem aja Jangan pura-pura gak tau nih banyak yang di rumah nih Ada juga yang ngutang sama saya bu Sampai sekarang ditelepon kagak bisa Nomor teleponnya ada 8 8-8 yang gak ada yang aktif Terus gimana nih ngadepin orang-orang yang bodo amat sama hutangnya Yuk kita minta penjelasan mungkin bisa dibayarin Ustadz Maulana hutangnya Silahkan Ustadz manajin waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jaman Oh Jaman Alhamdulillah Kenapa saya selalu ingatkan supaya ibu bisa bayar hutang puasa Jangan sampai ibu masih ada hutang puasanya Selesaikan di bulan rajab Belum selesai Selesaikan di bulan sahabat Ya bu ya Jamaah Menyikapi orang yang masa bodo dengan hutang Terima kasih banyak kepada almarhumah Istri saya Pesan terakhir dari mulut Mulut manisnya beliau Membegahan tangan saya sambil menangis Lalu mencium-cium tangan saya Pesannya cuma satu Apa? Jangan berhutang Jangan berhutang kak Saya tidak mau kakak berhutang Kenapa? Itu pesan sebelum-sebelumnya Saya tahu itu Dia nanya lagi bagaimana Ada lagi sebelum berhutang Apa? Apa bilangnya? Jangan menikah lagi Tapi pesan terakhirnya itu Sambil nangis-nangis Saya bilang tidak Kamu akan saya bawa ke Malaysia tanpa berhutang Insyaallah Itu Kenapa Betul-betul orang yang berhutang itu luar biasa Yang paling berbahaya Adalah orang yang bermasa bodo dengan hutangnya Karena hutang itu sebenarnya Wujud saling tolong menolong Tapi Bukan berarti ditolong menolong Mau terus ditolong Sehingga Nodong Abis itu Nauzubillah Jadi ma Malas Orang Tidak apa-apa Gampang Ini yang paling bahaya Dan Menjadi seorang itu pencuri Orang yang berniat Orang yang berhutan dan tidak ada niat membayar Berarti dia telah mencuri Dia memang tidak ada niat untuk bayar Dia cuma mau ngambil uang orang Berarti ini Tidak usah jauh-jauh Ibu-ibu itu biasa waktu saman minyak Minyak tanah tuh Pergi ambil minyak tanah di sebelah Nanti dibayar Atau kurang-kurang lupa bawa uang Tapi Tidak lupa bawa ciri geng Jiri geng Ya iya itu maksudnya Jiri geng Maaf Lupa bawa uang Sama sekarang Pake tabung Isi tabung gas Ada gasnya Bisa isi Lupa bawa uang Tapi tidak lupa bawa tabungnya Orang yang terbiasa berhutang Sehingga menjadi ketagihan Bagaikan seorang pengemis Pengemis sebenarnya Sebenarnya dia sudah menghinakan dirinya Angkat tangan yang punya utang Jujur Semua Angkat tangan yang tidak punya utang Ya amin Ya Allah amin Apalagi Orang yang berhutang itu Sebenarnya Betul tadi Kata Mas Padri Ini hadis Nabi Hina di siang hari Gelisah di malam hari Sebenarnya dia sudah menghinakan dirinya Kebayang gak Kalo nelpon Orang tidak mengangkat teleponnya Eh takut dia berhutang Kebayang gak Kalo dia datang Kata Eh beritahu Kalo mamaku lagi keluar Karena dia tau Kalo dia datang pasti berhutang gitu Dan membuat Tidak tenang hidupnya Orang yang berhutang itu Makanya Selamatkan orang berhutang itu Dengan apa Mengingatkan Dan Menagi Menagi Tapi ini sekarang Zaman sekarang lucu Kalo saya pernah punya pengalaman nih Yang ngutang sama saya Ternyata bukan cuma sama saya doang Dia ngutang lagi sama yang lain Buat tutupin utang yang ini Jadi ngutang lagi sama yang lain Untukin lagi yang ini Jadi kok diputer-puter Itu ngutang semua Buat bayar utang semua akhirnya Gitu loh Gini Ada namanya Gali lobang Tutup lobang Gali lobang Tutup lobang Terus Sebenarnya mereka itu tidak yakin kena rezeki Allah Rezeki Allah sudah ditentukan Benar 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 Cuma dia tidak terlalu Ya gitu lah Tidak terlalu yakin Ya Allah Jazakallah ya Ustadz Makasih banyak udah diingetin buat semua nih ya Mudah-mudahan bermanfaat buat semua Alhamdulillah Jaman Jadi inget ya Bu ya Kalo misalnya orang ngutang Terus tiba-tiba dia gak ada niatan mau bayar Sama juga pencu Pencuri Ini mudah-mudahan nih setelah denger ini nih Dari delapan nomor handphonenya Satu ada yang aktif nih ya Amin Ya Bu ya Ini Masya Allah nih Coba Saya mau tanya dulu nih kasih kesempatan nih Bintang tamu kita hari ini Kita kedatangan ada bintang tamu yang ganteng Waduh Ehm 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 Ada Cesar Tepuk tangan nomor Cesar Coba coba sini sini coba sini Gimana Peace Ehm 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 Udah udah stop 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 Oh wih Islam itu indah Masa gitu sih. Eh Sar coba jujur nih, jujur ya. Lu jangan bohong, kalau bohong dosanya se-Indonesia. Semua orang nonton nih. Pernah gak lu berhutang yang berat banget? Banyak sih istri sering beli baju hutang. Lu kalau nyontohin jangan-jangan istri, istri lagi nonton. Ntar lu pulang di Ong Meli. Itu lagi di parkiran. Lagi di parkiran. Terus sekarang udah lunas belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah insya Allah sebaik mungkin kita gak pernah. Jangan utang dah. Walaupun susahnya kita, ya kita makan beras, makan nasi. Lu gak makan nasi, makan beras ya? Oh iya, berasnya baru dimasak nasi gitu ya. Dimasak lu. Jadi berusaha tidak lah. Insya Allah sama istri, walaupun kita gak ada duit atau apa. Ya kita nikmatin. Itulah fase kehidupan manusia. Tapi lu ngomong panjang lebar. Gue tanya utangnya udah dibayar apa belum? Intinya jangan sampai gitu. Tadi katanya udah ngutang? Ya itu baju hutang tuh. Terus udah dibayar belum? Baju kutang. Baju kutang. Gimana sih? Amak. Taktaktaktaktak teker gitu. Sekarang masih suka ngutang gak? Alhamdulillah enggak. Jangan sampai gitu. Jangan sampai ya. Maling ngutang kuasa. Itu lebih baik. Ya itu jujur-jujuran aja sebagai manusia. Oh iya tapi gak usah ngekas juga kali ya. Biasa aja dong. Ini Masya Allah ini luar biasa. Tapi kalau misalnya orang yang pernah ngutang sama lu ada enggak? Alhamdulillah. Ada. Ngeliat Cesar juga ngapain? Apa ngasih duit gitu. Ngutangnya ngutang sama dia gak mungkin dikasih. Iya benar. Karena memang hidup ini adalah suatu realita kehidupan. Realita kehidupan. Jika cinta memberikan suatu nafas. Dan nafas itu berhenti namanya metong dong ya. Ya Allah. Ya orang ngomong kemana? Dia jawab kemana. Gak apa-apa nih. Ya Allah. Eh San makasih banyak udah mampir disini. Iya sama-sama. Nanti kita kasih kesempatan buat nanya. Tapi nanya benar. Iya nanya udah ada script ya. Tumpang tangan buat Cesar. Makasih banyak tepuk tangan Bu. Ya Allah tega banget Ibu. Bisa udah tepuk tangan buat Cesar. Diam aja lagi. Jamaah. Iya. Saya mau tanya nih sama Jamaah juga nih ya. Disini ada gak yang suka ngasih utang sama tetangga atau temennya ada Bu? Ada. Angkat tangan. Coba yang mana orangnya? Oh ini ada. Yang paling deket sama saya nih. Yang senyumnya paling manis. Iya. Ibu, ibu nama siapa Bu? Nama Bu Eli Adlin. Bu Eli Adlin dari Majelis Talim mana? Majelis Talim Bundokan Duang, Kota Tenyem Pinang, Kepulauan Riau. Wow dari Kepulauan Riau. Terutama luar biasa. Bu, ibu suka minjemin orang? Iya. Terus orangnya bayar gak? Enggak. Enggak? Payah minta. Ibu nagi tiap hari? Nagi terus tapi? Ya diingatkan berkali-kali tapi tidak juga dibayar. Jadi pasnya didiamkan tapi kan kita di dalam hati belum ikhlas kan? Enggak ikhlas? Terus gimana tuh Bu? Enak banget dong dia kalau ngutang gak bayar. Mungkin itu mau tanya pada Pak Ustadz pada malam pagi hari ini. Terus alasan ibu kalau buat ibu sendiri nih kenapa ibu suka minjemin uang sama orang? Karena kepengen membantu saudara sendiri. Wih niatnya baik. Masya Allah tepuk tangan dong Bu. Ini nih ya. Niatnya baik tapi dimanfaatin sama orang. Bu mudah-mudahan ya Bu ya. Insya Allah setelah nonton Islam itu indah ini orang yang bayar utang. Mudah-mudahan. Amin. Sama saya juga Bu orang yang bayar utang juga. Makasih banyak ibu tepuk tangan sekali lagi dong buat ibu. Nih jawabannya nih kalau kita bicara masalah tentang utang itu pasti orang-orang banyak yang galau ya Bu. Bener ya Bu ya? Kayak tema di hari ini galau karena utang. Ada orang yang ngutang itu termasuk hobinya. Hobinya ngutang aja. Udah tau gak punya duit tapi kepengenannya banyak ya Bu ya? Macam-macam nih. Nah tapi gimana tuh agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang suka ngutang melulu. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya nih. Ada Ustaz Ahmad Ridwan. Ustaz A'ir yang ganteng. Silahkan. Long time nosi. Silahkan silahkan Ustaz. Bicara tentang berhutang memang ini adalah salah satu yang dinubuhahkan Rasulullah SAW dalam doa-doa yang dipanjatkan ke langit. Dalam doa-doa yang ia panjatkan ke Allah. Beliau meminta kepada Allah perlindungan. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari apa yang beliau khawatirkan mengenai umatnya. Kalau beliau sudah khawatir berarti ada sesuatu ini. Makanya kita ini kalau membaca sabda Rasulullah ayat Allah. Ada di sana berupa larangan, himbawan, arahan. Dan pastinya di situ ada niat agar kita dijauhkan dari mafsadat. Niat agar kita jauhkan dari madarat. Makanya bagaimana sih sebenarnya menghadapi orang-orang yang seperti ini. Atau agar kita tidak hobi berhutang. Yang pertama yang harus dipasang niat itu yaitu adalah kita syukur betul kepada Allah. Hidup syukur itu sederhana. Yaitu bagaimana hidup ini tanpa gaya. Hidup itu kan murah sebenarnya. Yang kedua, sikap tidak mau kalah itu harus kita singkirkan. Sikap tidak mau kalah itu sering selalu menjadikan orang itu berlomba-lomba. Akhirnya tadi, besar pasak daripada tiap. Gaya hidup yang boros kemudian manajemen keuangan yang buruk. Biasanya seperti itu. Nah yang kedua, harus kona'ah. Ini kona'ah dengan syukur ini satu kesatuan dia. Ibarat badan ini kepala dengan badannya. Allah katakan, Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Jadilah orang-orang yang kona'ah, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur dihadapan Allah SWT. Kona'ah itu merasa cukup. Merasa cukup. Walaupun kita sadar, Ibu, rizknya sudah cukup belum? Insya Allah Pak, Alhamdulillah Pak. Kalau saya belum bu, saya belum cukup. Saya Ahmad Ridwan belum cukup. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan, Seseorang tidak akan Allah wafatkan sebelum Allah cukupkan rizkinya. Angkat tangan yang tadi bilang cukup. Angkat tangan yang bilang cukup. Terjebak dong berarti tadi pertanyaannya. Ya Allah. Kalau ibu-ibu yang di belakang bilang cukup semua. Cukup semua ya. Ngeri-ngeri sedap nih. Iya kan? Nah maka orang-orang yang kona'ah, dia merasa cukup saja. Merasa. Belum cukup. Baru merasa saja. Kemudian yang ketiganya adalah realistis dalam hidup. Realistis itu gini. Ibu, misalkan punya pendapatan ini suaminya berapa? Kebutuhannya apa? Ini kadang-kadang keinginan itu suka bablas begitu ya. Nah ini yang tidak cukup baik. Sebagai seorang muslim, kita harus tahu betul. Realistis. Bagaimana hidup ini, jangan ngoyo. Allah mengatakan, Laikalifullah nafsan illa usaha. Jangan sampai kita ini membebani diri, di luar kemampuan kita untuk memikulnya. Allah saja tidak pernah melakukan itu kepada hambanya. Begitu ya. Dan yang keempat, memprioritaskan keberkahan. Yang penting, banyak berkah daripada sedikit tidak berkah. Begitu ya? Mau ya begitu katanya. Iya. Hidup ini bagaimana keberkahan, Bu? Ziyadatul khair wasubutuhu. Atau, Ziyadatul khair wasubutuhu. Banyak, tetapi langgeng. Amin. Nah, tapi ini bicara masalah tadi nih. Orang banyak yang melakukan akhirnya besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ada lagi yang berprinsip, lebih bahaya lagi. Biar tekor asal ke Soho. Wah, itu lebih bahaya itu. Ya, Bu, ya. Pasti falsafah ini, Bu. Kacau itu. Ini bahaya ini, ya kan. Mobil bagus, utang. Ya kan, semuanya utang. Kiran tiap bulan pusing, Pak Lahnya. Astagfirullahaladzim. Ustaz, jajak Allah. Terima kasih banyak. Ya Allah, udah diingetin kita buat semuanya nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua nih, buat jamaah yang ada di rumah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi mengenai tema kita pagi hari ini. Galau karena hutang. Nanti kita akan lanjutkan lagi tausnya dari guru-guru kita ya. Masih ada tausnya dari Ustaz AR. Ada tausnya juga dari Ustaz Zalulung nih. Yang pastinya bikin penasaran. Dan juga nanti akan ada amalan-amalan bagaimana caranya kita bisa mudah melunaskan hutang kita. Oh, yang di rumah pasti seneng nih. Langsung siapin pulpen dari sekarang. Sebelumnya tapi kita nikmatin dulu ada penampilan yang luar biasa dari kawan-kawan kita. Nas Indonesia. Silahkan kawan-kawan Nas. Di saat kita mampu membayar hutang Utamakan dahulu hutang jangan dikelakkan Tuhan mahan bayar hutang Untuk orang yang punya uang Itu namanya kita menyakiti Bayarlah hutang Hutang itu amanah Yang dititipkan Yang harus dilunaskan Bayarlah hutang Hutang itu amanah Yang dititipkan Yang harus dilunaskan Yang dititipkan Yang harus dilunaskan Terima kasih telah menonton!